Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Dan mungkin ini teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini Jadi gunting di rumah kita ketika mau kita pergunakan ternyata dia sudah tidak tajam lagi teman-teman Nah di video kali ini saya akan berbagi trik yang cukup sederhana sekali bagaimana cara mengatasinya supaya gunting ini bisa kembali tajam Dengan menggunakan bahan yang cukup sederhana sekali dan mudah sekali untuk kita dapatkan teman-teman Dan ini nanti alatnya juga bisa kita pergunakan untuk mengasah pisau karena pisau ini juga sudah tidak tajam seperti ini Jadi ketika mau kita pergunakan dia sudah tidak tajam lagi Jadi satu alat bisa kita manfaatkan untuk mengasah pisau dan juga gunting Jadi untuk bahannya pun cukup sederhana dan mudah sekali untuk didapatkan teman-teman Oke langsung saja kita coba dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman sebelum kita asah disini akan kita buktikan dulu untuk menggunting ini ya kain jeans disini Kita akan menggunting dengan menggunakan gunting ini ini sudah tidak tajam ya bisa mereng seperti ini Mereng seperti ini kemudian lurus seperti ini pun sama saja dia tidak mau terpotong sama sekali Oke teman-teman untuk pisau nya disini sudah saya siapkan ini ada bekas sayuran tangke sawi ya ini harusnya bisa terpotong karena ini cuma empuk saja ya Jadi teksturnya sangat empuk sekali jadi misalkan si ininya sangat tajam dia pasti akan sangat mudah sekali ketika memotong si tangke sayuran seperti ini Jadi kita coba ketika kita mau pergunakan memotong dia harus menggunakan kekuatan harus kita tekan seperti ini baru mau terpotong Nah kalau tajam kita tekan seperti ini dia pasti akan terpotong ini tidak ya teman-teman karena dia tidak tajam harus kita tekan seperti ini Nah baru dia mau terpotong Nah seperti ini teman-teman harus menggunakan kekuatan jadi kalau misalkan tajam pun kita potong seperti ini dia pasti akan terpotong Oke teman-teman jadi ini saya pindah ke dalam rumah karena di luar rumah cuacanya sangat tidak mendukung sekali mau hujan di tempat saya teman-teman Jadi untuk ini teman-teman untuk cara mengasahnya cukup mudah sekali bahan yang harus kita persiapkan disini hanyalah kore api ya Kore api yang sudah tidak ada isinya jadi yang sudah tidak kita pergunakan teman-teman Nah seperti ini ini sudah tidak ada gasnya jadi ini sudah tidak terpakai lagi Jadi caranya cukup mudah sekali disini yang kita manfaatkan adalah di bagian atasnya Nah untuk bagian sini ini kita lepas terlebih dahulu Nah seperti ini Kemudian teman-teman di bagian sini ini ketika kita putar seperti ini dia masih ada apinya sedikit ya Mungkin karena di bagian sini ada gasnya sedikit ya ini sudah kosong Jadi di bagian sini kita lepas seperti ini Nah kemudian disini ada semacam kayak ini ya baterai kecil Nah ini ini kita lepas ini kita lepas seperti ini Kemudian untuk pairnya tidak usah kita lepas kemudian ini kita kembalikan Jadi fungsinya supaya si rodanya mengunci teman-teman Nah seperti ini ini sudah kita kembalikan jadi dia sudah tidak bisa berputar lagi alias mengunci Bisa berputar tapi agak susah berbeda ketika ada si baterai ini ya baterai bagian sini Jadi untuk cara mengasahnya cukup mudah sekali seperti ini Di bagian sini teman-teman di bagian rodanya di bagian tengah sini ya Nah seperti ini ini yang akan kita pergunakan untuk mengasah Nah caranya cukup mudah sekali di bagian gunting ini teman-teman di bagian ini Matanya sudah terlihat seperti ini ya Mereng seperti ini Sekitar 20 derajat Nah kurang lebih seperti ini Jadi ini kita asah di kore api seperti ini caranya Jadi posisinya mereng seperti ini Tidak boleh seperti ini ya Tidak boleh lurus seperti ini Jadi mengikuti si matanya teman-teman Jadi agak sedikit mereng seperti ini Kita tarik ke arah belakang seperti ini Beberapa kali kemudian nanti bisa kita balik untuk bagian satunya Seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Kita tarik beberapa kali Jadi ini sebelum kita asah kita bisa lihat dulu Nah seperti ini Nanti kita akan asah terlebih dahulu dengan menggunakan kore api seperti ini Nah oke teman-teman ini hanya beberapa kali saja Kemudian langsung saja kita coba Apa namanya guntingnya nanti Dia tajam atau tidak kita bisa lihat perbedaannya teman-teman Disini kita akan coba di bagian kertas terlebih dahulu ya Kita potong di bagian ujungnya Wow mantap sekali ya teman-teman Ini bisa terpotong dengan sangat mudah sekali Kita coba lagi Wow Sangat mantap sekali teman-teman Ini kembali menjadi sangat tajam sekali ya Seperti ini Nah kemudian kita coba di kain jeans Jadi tadi sudah kita coba di ini di kertas Dia berhasil Kemudian kita coba di celana jeans Atau kain jeans ya Ini adalah bekas celana Untuk yang pertama tadi sama sekali tidak bisa terpotong Sekarang kita coba di celana jeans lagi teman-teman Wow mantap sekali ya teman-teman Ini posisinya lurus seperti ini Kemudian kita coba mereng seperti ini Sama saja dia bisa terpotong Kemudian kita coba mereng ke arah sini Semuanya bisa teman-teman Ini sangat mantap sekali ya Terpotong dengan sangat mudah sekali Jadi ini sudah kembali menjadi tajam lagi Guntingnya seperti ini Kemudian untuk bagian pisau teman-teman Untuk pisaunya cara mengasahnya cukup mudah juga Jadi seperti ini Ini adalah korek yang sudah kita modifikasi tadi Jadi sudah kita ambil baterainya Untuk caranya juga sama Kita tarik ke arah belakang seperti ini Jadi posisinya agak sedikit miring ya Untuk di bagian pisaunya Karena dia matanya juga sedikit miring Mata pisaunya Jadi miring seperti ini Kita tarik ke arah belakang Kemudian nanti bisa posisinya kita balik Nah setelah kita asah kurang lebih hasilnya Seperti ini teman-teman Di bagian matanya Si pisaunya sudah berubah Seperti ini Untuk bagian sini nanti Kalau misalkan bagian kasarnya sudah habis Ini bisa kita putar dengan paksa Seperti ini Nah kita ganti ke bagian Sebaliknya Jadi ini bisa kita putar-putar Oke ini sudah kita asah Kemudian langsung saja kita pergunakan Dan nanti kita bisa lihat hasilnya teman-teman Nah kita bisa lihat perbedaannya Kalau pisau yang tajam dengan yang tidak tajam Jadi tadi yang untuk pertama tadi Harus kita tekan terlebih dahulu Kalau yang ini kita bisa lihat hasilnya Wow mantap sekali teman-teman Cuma kita geser saja seperti ini Dia langsung terpotong ya Kita coba lagi Nah mantap sekali ya Tanpa harus menekan si ini Apa namanya si pisau nya teman-teman Nah seperti ini Mantap sekali Dia sangat tajam sekali Mantap sekali Kembali menjadi tajam lagi Seperti ini ya Di bagian mata pisau nya bisa terlihat sangat tajam sekali Kita hanya menggunakan bahan yang cukup sederhana sekali Menggunakan bekas kore api seperti ini ya teman-teman Jadi yang kita pergunakan adalah di bagian roda tengahnya seperti ini Ini bisa kita pergunakan untuk mengasah pisau dan juga mengasah gunting Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton